Kembali lagi dengan channel saya, Pidul Bengkel Jika stator elektrik atau stator tangan motor Anda macet Atau tidak berfungsi sama sekali ya Salah satu penyebabnya adalah ini Seperti di motor ini ya, yaitu begini kasusnya Oh sorry, ini ada sensor sentuhnya Ini kunci kotak on Stator itu tidak ada fungsinya sama sekali Kalau motor metikan harus dipencet rem ya Nah, dan stator Tuh Di sini, di samping kaki tidak ada suara cetak-cetuk Jadi, ini penyakit ada dua yaitu Stator ini, tombol stator ini sendiri dan bendik Sebelum ke bendik, saya akan ngecek tombolnya dulu ya Sebelum buka tombol stator ya Ini ada soket Soket kabel stator ya Ini dibuka Dan ini digabung Jika stator nyala, berarti kerusakan ada di tombol stator ya Kita coba Ini kunci sudah on ya Jadi, ini tinggal digabung saja Jika bunyi, berarti kerusakan ada di tombol Benar kan? Berarti kerusakan ada di tombol Kita cek Dan dalamnya hanya ini ya Ini solderannya masih bagus Dan ini hanya karat ya Hanya karat saja ini perlu di amplas Perhatikan ini sedikit saya amplas ya Sudah beda banget Jadi, hanya kotor saja Berarti kerusakan ada di tombol stator ya Ingat ya Hanya ini saja tuh Dan sudah selesai Sebelum dipasang permanen Ini dicoba dulu Yaitu Caranya ini Masukkan tes soket Ya Dan nyalakan kunci kontak Langsung mencereng Oke, jika sudah oke Langsung pasar Sudah Kita coba lagi Jika stator motor Anda itu macet Itu jangan buru-buru Difonis Ininya yang rusak Ininya yang rusak Mendingan di cek dulu Daripada langsung ke bengkel Padahal Kalau misalnya Hanya Tombol statornya saja Yang macet Itu kan Tidak Tanpa biaya ya Itu Kebanyakan hanya Ketutup karat saja Di amplas dan selesai Itu saja dari saya Barangkali ini bermanfaat buat Anda Salam Pidul Bengkel Terima kasih telah menonton